Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 923 Tamparan di Wajah Wajah Kylie berubah tiba-tiba, berdiri dan berteriak. Yaya, apa yang kamu lakukan? Ih, Yaya mendengus dingin, oh, ini milikmu, aku tidak tahu itu milikmu. Maaf, tidak sengaja menjatuhkannya, jangan-jangan harus mengganti rugi. Bayar berapa? 10 juta yuan. Hahaha. Setelah Yaya selesai berbicara, semua orang langsung tertawa. Semua orang membaca berita tadi malam, semua media besar telah memberitakannya. Jadi semua orang mengira Kylie telah menumbangkan lemari anggur puluhan miliar di Museum Pangsit. Hari ini, Yaya menyebutkan masalah ini dan semua orang tertawa. Namun, setelah Yaya selesai berbicara, wajah Kylie berubah. Yaya ini sudah keterlaluan. Dia ternyata benar-benar tidak malu untuk mengatakan ini di depannya. Yaya, kamu keterlaluan. Kylie menjadi marah, berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. Yaya mendengus dingin, kemudian menjadi tidak senang. Aku keterlaluan. Kamu jangan berpura-pura lagi denganku. Jika dulu bukan aku yang membawamu ke dalam industri ini, kamu mungkin saja sudah menjadi wanita pelacur. Kylie melotot, dan tidak menyangka Yaya akan mengucapkan kata-kata yang begitu buruk. Yaya, kamu sudah gila. Kylie benar-benar sangat marah, membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia tidak menyebutkannya sama sekali, ternyata bahkan mengatakan dirinya dengan sangat buruk, langsung maju dan mencabik-cabiknya. Melihat ini, gadis-gadis lain bergegas maju untuk menarik keduanya. Kak Yaya, Kak Yaya hati-hati. Yaya, biarkan aku membantumu. Semua orang maju, meskipun mereka mencegah perkelahian, mereka sebenarnya menarik ke samping, beberapa orang menarik Kylie, memegangi tangannya satu per satu. Tapi tidak ada yang menarik Yaya. Melihat kesempatan bagus ini, Yaya juga marah, langsung bergegas, dan menamparnya. Dengan suara tamparan, tamparan itu langsung mengenai wajah Kylie. Lima sidik jari tiba-tiba muncul di kulitnya yang putih dan halus itu. Kylie ditahan oleh seseorang, tidak bisa mengendalikan diri, tamparan ini membuat seluruh ruang ganti menjadi sunyi. Semua orang berhenti, merasa pemandangan di depan mereka benar-benar di luar dugaan. Yaya benar-benar berani memukul Kylie. Kylie adalah juara Miss World. Juara dan runner-up, beda kata, statusnya juga sangat berbeda jauh. Dulu, Yaya seperti pelayan kecil di depan Kylie, dan bahkan tidak berani mengatakan apapun saat Kylie memarahinya. Dunia ini benar-benar penuh perubahan dan pasang surut. Begitu seseorang kehilangan kekuasaan, siapapun bisa menungganginya. Yaya berkata dingin dengan ekspresi sinis di wajahnya. Wanita jalang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih seorang juara? Yaya berdiri, menggulung lengan bajunya, mengertakkan gigi, menghilangkan amarah dalam hati. Apakah sangat suka berkelahi? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan tamparan beberapa kali lagi. Setelah berbicara, Yaya mengangkat tangannya lagi, bersiap untuk menamparnya. Hentikan. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari luar pintu. Semua orang tertegun sejenak, mengikuti suara itu dan melihat seorang pemuda yang sedang marah berdiri di pintu, itu adalah Thomas Kinn. Yaya mengerutkan kening dan mendengus dingin. Kamu cukup gigih juga, dan masih bersama dengan Kylie. Jika kemarin, Yaya masih menganggap Thomas Kinn sangat hebat, karena hanya dengan satu panggilan telepon, dia sudah bisa menyelesaikan masalah 20 miliar. Tapi hari ini, Yaya tidak lagi merasa bahwa Thomas Kinn hebat, di belakang Yaya sudah ada sponsor elit yang ibi hebat, dan Thomas Kinn ini hanyalah orang kaya asli yang punya banyak uang. Thomas Kinn berlari dua langkah kemari, menarik Kylie, melihat lima sidik jari di wajahnya, tiba-tiba menjadi sangat marah. Yaya mencibir, Haha, pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Belum selesai berbicara, Thomas Kinn menamparnya. Terdengar suara plak, tamparan itu tiba-tiba mengenai wajah Yaya. Tamparan Thomas Kinn berbeda dengan tamparan Yaya, tamparan ini langsung membengkak setengah dari wajah Yaya, dan ada bekas darah bercampur air liur dari sudut mulutnya. Yaya seketika langsung mati rasa untuk beberapa saat, dan giginya bahkan bergoyang. Kamu-kamu berani memukulku. Yaya sangat marah, tidak disangka bocah ini begitu bernyali dan berani bertindak di sini. Thomas Kinn mencibir, memukulmu. Itu sangat ringan. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Thomas Kinn melihat luka di wajah Kaili dan berkata, Elkut aku mengompresnya dengan kantong es, aku akan membantumu mengatasinya. Kaili mengangguk, tidak ingin tinggal di sini lagi, mengikuti Thomas Kinn keluar. Yaya sedang duduk di ruang ganti, kesakitan hingga matanya berbintang, kemudian buru-buru memanggil penata riasnya untuk membantu. Bagaimanapun juga, dia akan segera naik ke panggung. Marga Kai, kamu tunggu dan lihatlah. Kalaupun Yaya dipukul hingga seperti kepala babi, dia tetap juara tetap hari ini, banyak orang yang mensponsorinya, tidak ada yang bisa mengubah hasil ini. Keluar dari ruang ganti, Thomas Kinn pergi ke toko obat untuk membeli bubuk, mengaduknya dengan air es, dan meletakkannya di wajah Kaili. Raut wajah Kaili sangat jelek, sudah berakhir, apakah aku masih bisa ikut kompetisi? Kaili tidak seperti Yaya yang tidak tahu malu, sedikit kekurangan saja, akan membuatnya merasa khawatir. Setelah mengatasinya, Thomas Kinn berkata, jangan khawatir, tidak ada masalah, coba lihat. Mengambil cermin dan melihatnya, mata Kaili berbinar, seolah tidak ada yang aneh. Keterampilan medis Thomas Kinn tentu tidak diragukan lagi. Bahkan dalam waktu yang singkat, bisa mengembalikan wajahnya ke keadaan semula, pembengkakannya dengan cepat meredah. Namun, Kaili menghela nafas. Aku rasa aku juga tidak bisa menang, Yaya sudah pasti menang hari ini. Yaya sangat berani bahkan berani memukul, jelas dia sudah siap sepenuhnya. Thomas Kinn berkata, jangan khawatir, aku telah membantumu menemukan sponsor, tidak ada yang bisa melawanmu. Kaili memberikan senyuman tidak berdaya. Tentu saja dia tahu bahwa Thomas Kinn berniat baik, tapi Kak Thomas mungkin tidak kenal dengan industri ini dengan baik, makanya dia begitu sangat percaya diri. Akhirnya, setelah semua persiapan dilakukan, para model melakukan debutnya. Para sponsor di antara penonton sudah mulai memilih secara privat. Karena itu kualifikasi, mereka semua ditentukan secara pribadi oleh orang-orang ini, yang sebenarnya hanya sebuah plot. Pria berjenggot itu berkata, Yaya adalah artis yang disukai perusahaan kami, aku setuju jika Yaya memenuhi syarat. Aku juga setuju bahwa Yaya memiliki kekuatan ini. Aku juga memilih Yaya. Tepat ketika semua orang memilih Yaya, tiba-tiba beberapa orang keluar, menarik perhatian semua orang. Direktur K. Orang yang datang adalah agen umum keluarga Charlie di China, Direktur K. Pria berjenggot dan yang ianya berdiri dengan semangat, tidak menyangka Direktur K akan hadir di acara ini. Mungkinkah Yaya benar-benar menghubungi Direktur K? Kalau punya kekuatan ini bisa menghubungi Direktur K, buat apa menghubungi mereka lagi? Namun, setelah Direktur K masuk, tidak langsung datang kemari, melainkan berdiri di samping seperti penjaga pintu, menunggu tokoh di belakangnya masuk. Dia meletakkan kedua tangannya di depan pinggangnya, sedikit mencondongkan badannya ke depan, dan tampak hormat. Para Direktur itu semua tercengang, orang yang bisa membuat Direktur K bersikap begitu hormat, mungkinkah adalah keluarga Charlie. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. 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 Terima kasih.